Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian guys Sebuah aplikasi untuk memaksimalkan performa CPU HP kalian Untuk bermain game ya guys ya Atau untuk meng-overclock CPU HP kalian guys Nah jadi guys, untuk kegunaannya setelah kalian itu menggunakan aplikasi ini Lag dan patah-patah di HP kalian itu bakalan berkurang ya guys ya Setelah menggunakan aplikasi ini guys Nah namun ada kekurangannya ya guys ya Kalau kalian itu menggunakan aplikasi ini Baterai HP kalian itu bakalan sedikit lebih cepat boros guys Daripada biasanya tanpa menggunakan aplikasi ini Oke guys, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya Kalian bisa download link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi ya guys ya Buat kalian yang mau coba guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorial cara untuk menggunakan aplikasinya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorial cara untuk menggunakan aplikasinya Kalau udah kalian download kalian langsung aja ya guys ya install aplikasinya guys Nah yang ini ya guys ya aplikasinya Namanya itu adalah CPU Adjust ya guys ya Dan untuk aplikasi ini itu dari Commandos BR guys Nah disini langsung aja kita buka ya guys ya Kalau udah kita install guys Nah jadi untuk tampilan di dalam aplikasi CPU Adjustnya itu seperti ini ya guys ya Sangat simple dan sangat sederhana sekali guys Nah jadi disini untuk cara settingnya langsung aja ya guys ya Disini untuk CPU-nya ini langsung aja kalian geserkan semua ya guys ya Diaktifkan semua seperti ini guys Sampai berwarna biru seperti itu ya guys ya Nah masuk di bagian bawah ya guys ya Langsung aja kita masuk ke settingan di bagian bawah ini Nah disini itu ada Governor Ini masih Skate Plus ya guys ya Ini langsung aja kalian ganti guys Kalian klik aja seperti ini Kita ganti menjadi Performance ya guys ya Nah seperti ini guys Nah seperti ini Nah selanjutnya disini itu ada Fixed Frequency ya guys ya Nah jadi disini untuk angka frekuensinya itu udah maksimal ya guys ya Di bagian Fixed Frequency-nya Disini kalian gak bisa setting lagi Biarin aja ya guys ya Langsung aja ke settingan selanjutnya guys Disini ada Max Frequency Nah ini juga udah paling maksimal ya guys ya Kalau di HP ku itu adalah 2001,0 MHz ya guys Nah jadi seperti ini Ini tuh udah paling maksimal ya guys ya Dan untuk di setiap HP itu bakalan berbeda ya guys ya Maksimal render frekuensinya guys Jadi seperti itu Nah selanjutnya disini yang terakhir ya guys ya Ada minimal frekuensi guys Nah ini tuh kalian ganti aja menjadi yang paling maksimal juga ya guys ya Yang paling maksimal itu ada di bagian paling atas ya guys ya Nah seperti ini Nah kalau di HP ku ya guys ya 2001,0 MHz Nah jadi seperti ini guys Nah seperti ini ya guys ya Untuk settingannya sangat simpel sekali ya guys ya Nah kalau udah seperti ini udah selesai guys Kalian setting buat aplikasinya Dan disini itu kalian itu bakalan melihat di notifikasi HP kalian itu Ada notifikasi dari aplikasi CPU adjustnya ya guys ya Nah artinya disini untuk aplikasinya itu udah berjalan di HP kalian guys Sudah aktif ya guys ya Jadi seperti itu Nah selanjutnya untuk aplikasinya ini ya guys ya Kalau udah kalian setting seperti ini Aplikasinya itu gak bisa kalian foreclose dari latar belakang HP kalian guys Kalau kalian foreclose seperti ini Aplikasinya itu bakalan berhenti ya guys ya Nah disini kalian bisa lihat untuk notifikasinya itu hilang ya guys ya Kalau kalian itu foreclose aplikasinya Disini kalian itu gak boleh foreclose ya guys ya Untuk aplikasinya guys Biarkan berjalan terus di latar belakang HP kalian Nah supaya ada notifikasi terus seperti ini Nah kalau ada notifikasi seperti ini Artinya aplikasinya itu berjalan terus ya guys ya Di HP kalian guys Nah disini kalian kunci aja guys Aplikasinya kalian gembok aja seperti ini ya guys ya Supaya gak di foreclose dari latar belakang HP kalian Nah jadi disini itu Supaya dia itu tetap berjalan ya guys ya Supaya CPU HP kalian itu maksimal terus guys Saat kalian itu lagi bermain game Jadi seperti itu Nah kalau udah seperti ini Udah kalian gembok juga Dan udah kalian setting Kalian langsung aja guys Test performa HP kalian Untuk bermain game ya guys ya Untuk hasilnya kalian bisa buktiin aja sendiri Di HP kalian masing-masing Gak sih sebelum Sudah-sudah menggunakan aplikasi CPU adjust ini Itu di HP kalian Jadi seperti itu ya guys ya Oke guys mungkin segitu aja Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba Dan mau download aplikasinya Kalian bisa download Link downloadnya gue simpan Di kolom deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dan video ini Jangan lupa kalian klik like Comment dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye 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 Terima kasih.